Pada hari ini kita akan merilis tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang tadi sudah disampaikan terjadi pada tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 4 lewat 5 pagi hari. Alhamdulillah setelah terjadi kejadian tabrak lari tersebut kurang dari 7 jam, Pertugas kami dari unit Gakum Satu Lantas Poresta, Malang Kota berhasil mengamankan pelaku perduga tindak pidana tabrak lari dengan pasal yang disangkatkan pasal 3.12 dan pasal 3.11 ayat 3, subsidi dari 3.10 ayat 2 untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Untuk kronologi, kami sampaikan kepada rekan-rekan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara roda 4 yang ada di sebelah kiri kita, kontra pejalan kaki yang membawa gerobak. Untuk korban, saat ini sudah dirawat di rumah sakit Islam Unisma dan sudah kembali, kemudian sudah tercover oleh jasar harja. Untuk kronologis penangkapan, setelah kita melaksanakan penyelidikan, diduga adanya tindak pidana keselakaan lalu lintas, penyelidik kami melaksanakan penyelidikan, membuka CCTV, mencari saksi-saksi, dan didapatkan informasi bahwa adanya kendaraan yaris warna putih yang ada di sebelah kiri kita, berdasarkan hasil pemeriksaan, dari CCTV yang ada, kita dapat mengidentifikasi kendaraan tersebut. Jadi, setelah kita melaksanakan identifikasi kendaraan, didapati kendaraan tersebut berada di depan salah satu hotel, yang mana di hotel tersebut kita mencari pelaku ataupun pengendara sedan putih tersebut, dan kita amankan pada pukul 11 lewat 30. 11 lewat 30 sudah kita amankan, kita laksanakan interogasi kepada yang bersangkutan, ternyata memang betul bahwa yang bersangkutan yang mengendarai yaris putih tersebut. Untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol, dan diakui dari yang bersangkutan, yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut, dan berjalan kaki, langsung melarikan diri, tetapi kita melaksanakan cek urin juga, apakah yang bersangkutan dalam pengaruh narkoba, ternyata tidak didapati narkoba atau negatif narkoba. Tetapi yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan dalam pengaruh alkohol. Setelah itu kita amankan kendaraan, kita amankan ke unit Gakum, Satu Lantang Superrestama Langkota, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Saya meminta maaf sekali kepada korban, saya selalu berlaku untuk melaksud untuk melakukan diri, dan juga saya meminta maaf sekali kepada seluruh para masyarakat warga kota Malang, dan saya juga meminta maaf sekali kepada serantas dan perlores untuk perlapan yang saya lakukan. Itu saya tidak bermaksud bersembunyi, saya hanya mau mengantarkan teman saya, lalu saya ingin menyerahkan diri kepada polisi. Berarti ada dua orang mas di mobil? Ya, ada kawan saya. Saya dari mengantarkan teman saya di daerah Jalan Pirto dan di Apatmen. Minumnya di mana mas? Minumnya di mana mas? Minum alkoholnya di mana mas? Di salah satu kapi di kota Malang. Terima kasih.